Saya zekar mengikshayat jinnabuhal ashqa al-lazhi asli Bismillahirrahmanirrahim Benar gak sih bisa? Bisa, mudah gak mudah Begitu lihat pusat, tebal juga ya Usia udah segini gak akan sempet Makanya Allah tunjukkan yang tadi Saya kan gak bisa lihat Eh, Abdullah bin Abi Umi Maktum, apa gak lihat? Zaman sekarang ada anak-anak kita, apa gak lihat? Saya kan usianya sepuh Eh, banyak yang sepuh dulu, yang sekarang juga banyak yang hafal Mau cari alasan apa lagi? Jadi yang pertama kesimpulannya Poin yang pertama, di empat ayat pertama Poin nomor satu Kalau ingin jadi penghafal Quran, mesti yakin Kita pasti bisa menghafalkannya Jangan pernah ragu Ini kaidah pertama Ini saya ingin sampaikan Nanti saat kita mulai belajar Dengan sistem yang lebih rapi Kapanpun Anda menemukan keraguan Yang dibawa oleh setan Diwaswaskan pada jiwa kita Langsung Anda jawab dengan kalimat tadi Lahkan Yakinkan pada diri kita Pasti bisa Pasti mudah Yakin bisa Ya Karena awal-awal saat alif lamim Masih yakin Alif lamim Mudah Mudah Tapi kalau sudah Ya ayyuhallathina amanu Balik lagi Muncul setan datang Nanti detilnya saya bahas Saat ta'lim Bagaimana nanti ketika akan baca Kita minta sama Allah Supaya setan menjauh Dan nanti ada rumus Dari para ulema kita Bagaimana saat kita menghafal Seakan-akan kita merasa Kita sedang berinteraksi Dengan kalam Allah yang sesungguhnya Dan merasakan kita diawasi Dan didengar oleh Allah Nanti ada rumusnya Sehingga kerasa Makanya Orang-orang ini Kalau baca Quran Kemudian hari Itu merasa Ketika membaca firman Allah Terus Seakan Allah langsung mendengar Makanya kadang nangis Pernah dengar Syekh Sudes Tiba-tiba nangis Ya Awalnya datar Sembih ismah Rabbik al-A'la Al-Ladhi khalak fesuwa Al-Ladhi kandar fahda Al-Ladhi akharaj Al-Ladhi akharaj Al-Mur'ah Fajعله Muthah an-A'ahwa S-Nuqri'u kefala Tansai Inna ma shah Allah In-Nahu Ya'lemul jahra Ma yakha Waniyessiruk Liliusra Fadhakkir Jinn Nafa'at Dhikra Saya Zakkir Ma yukhsya Ayat Jinn Nabuhal Ashqa Al-Ladhi Aslan Al-Lakubra Bisa naik gitu Karena merasa Kamu tuh Kalau gak serius Masuk neraka nanti Gak serius Masuk neraka Ceput sholat Sholat Itu ada perubahan Naik Itu bukan sengaja Dibuat-buat naik turun Bukan Desi Surem Semisya Rasid Macem-macem Itu Ada Zawb namanya Nanti kita belajar Zawb Rasa Di saat baca ayat-ayat Tentang surga Pengen Kesitu Saat baca ayat neraka Takut Saat datang Baca tentang Kematian tuh Kayak pengen Siap-siap Itu ada nanti Kembalikan ke sini Jadi satu Mesti yakin Ingat ya Ingat pesan saya ini Ini bagian dari Pesan Al-Quran Kalau menghafal Al-Quran Mesti yakin Sekali anda ragu Maka anda akan kena Perangkap setan Jangan ragu Jelas Dua Saya cepat Nanti detilnya Saat kita ta'anim Dari kata Yusrun Ya Yusrun Yusrun itu Di terjemahan Disebut mudah Di dalam bahasa Arab Mudah itu ada dua Ada Yusrun Ada Sahlun Masalah ini gampang Ada Yusrun Ini gampang Sahlun dengan Yusrun Itu beda Kalau Sahlun Mudah Tapi kemudahan Sifatnya relatif Mudah bagi dia Belum tentu bagi orang lain Bahasa Arab Itu mudah Bagi orang Arab Tapi yang non Arab Belum tentu Dia mesti belajar dulu Itu Sahlun Tapi kalau Yusrun Mudah Semudah-mudahnya Tanpa batas Bagi semua mudah Maaf Ngangkat sedotan Mudah Bayi bisa Ngambil tisu Mudah Yusrun Akhzal minde'li Yusrun Ngambil tisu itu gampang banget Semua orang bisa Sulit Ada dua Satu So'bun Kedua Usrun So'bun Sulit yang relatif Bagi dia sulit Yang lain tidak Usrun Benar-benar sulit Memang semua orang mengatakan sulit Bawa mobil Sulit atau mudah Sulit bawa mobil Bukan nyetir mobil Kalau nyetir mobil Mungkin beda Tapi bawa mobil Hamdus sayara Usrun Apa bawa mobil Usrun Dan di Quran Tidak pernah disebutkan So'bun Tak pernah disebutkan Sahlun Usrun Lawannya Yusrun Inna ma'al usri Yuridullahu bikumul Yusra Wala yuridu bikumul Yusra Allah ingin mengatakan Sesulit-sulit yang kau Aku berikan jalan Termudah untuk mengatasinya Dan menghafal Quran disebut dengan Yusrun Walakod Yasorna Kata Allah Aku mudahkan Quran Semudah-mudahnya Makanya saking mudahnya Anak kecil hafal Yang gak melihat hafal Yang lumpuh otak hafal Saking mudahnya Walaupun Anda merasakan Kesulitan Kata Allah Sesulit-sulitnya Nanti ada solusinya Ada nanti Nanti saya tunjukkan Saya saat bimbing karantina Anak-anak itu Yang sulit itu ternyata Faktor-faktor pribadinya Nanti kita teruskan ayatnya Ternyata ketika sulit Allah ingin Bukan sulit Allah ingin keluarkan Semua penghalangnya Supaya keluar Begitu keluar Mudahnya luar biasa Ada anak pak Yang karantina kemarin itu Sepekan gak bisa ngapalin Sulit Ternyata bukan susah Allah ingin mengeluarkan Semua penghalang Dalam dirinya Yang fikiran gak fokus Yang maksiat pernah dikerjakan Yang kotor Yang belum keluar Keluar dulu Ada yang muntah Ada yang macam-macam Begitu sudah 10 hari Oh santai aja Sehari 3 juz Jangan bayang Yang ngapal 15 hari 18 hari 22 hari Nanti ada rumus-rumusnya Nanti ada Ada yang Allah inginkan Pahala dulu Banyakin Karena dosanya banyak kamu Kan kita membaca Quran itu kan mengulang terus Penghafal itu akan Baca berkali-kali Kalau pembaca Sekali baca Penghafal berkali-kali Jangan dikira Penghafal Quran Sekali baca Berapa kali ngulang Berapa kali pahala dikumpulkan Kadang Allah berkendak Di ayat itu aja Jangan nambah dulu Karena dosa kamu masih banyak Bugurkan dulu Dosa yang ke belakang Setelah hilang semua Baru aku berikan Quran yang kamu inginkan Jangan takut Mudah Makanya kalau menemukan Kesulitan nanti Sulit ya Langsung katakan pada jiwa anda Mudah Kata setan Susah Mudah Kata setan Susah Mudah Mudah Masih goda saya Keluar Duel dengan saya Mudah Muncul dia Lari Mudah Jelas ya Pertama apa Yakin Siap Kedua apa Mudah Jadi ingat ya Setiap menghafal Mudah 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 Bapak Sudah sampai mana Pak Alhamdulillah Al-Baqarah Masya Allah Kalau Bapak dimana Saya sudah anisa Masya Allah Seinggu kemudian Bapak sudah sampai mana Pak Al-Baqarah Bapak mana Al-A'raf Susah Pak Mudah Itu aja jawabannya Jelas ya Nanti Begitu dia lagi tanya lagi Balikin Bapak sampai mana Alhamdulillah Pak Al-Taubah Kalau Bapak Alhamdulillah Tuhan Kok Pak cepat Amat Saya balik Tidak Nanti ada Perbedaan-perbedaan Kita lihat Sudah Diga Saya cepat Ini yang paling utama Aliflam Menunjuk pada proses Satu hal yang sedang dikerjakan Dan kadang berbentuk nakirah umum Seperti Man Ma Kalau sudah ada Man Ma Al Umum Bentuk ini Zikrun Semua aktivitas Yang ditujukan Hanya untuk Mengingat dan mendekat Kepada Allah Semua aktivitas Yang mendekatkan kita Dengan Allah Disebut Zikrun Namai Karena itu Solat Disebut Zikir Quran Surah Ke 20 Ayat 14 Innani Anallahu La ilaha Illa Ana Fa'budni Wa aktinis Solata Lidzikir Tunaikan Solat Sebagai Zikir Kepada Makanya Saat solat Kita ingat Allah Doa Saat doakan Kita memanggil Allah Karena itu Doa disebut Dengan Zikir Quran Surah Ketujuh Ayat 205 Wazhukur Rabbaka Fi Nafsikan Wadhu An Wakhifatan Wadhu Lajah Lala Kau Bada Solat Kita mengatakan Subhanallah Alhamdulillah Akhbeti Zikir Quran Surah Keempat Ayat 103 Fa'idha Qadaytum Solata Kalau anda telah Selesai Menunaikan Solat Fazhukur Allah Zikir Anda menyebut Al-Asba'ul Husna Menyebut Nama Allah Allah Ya Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Zikir Quran Surah Ke 2 Al-Baqarah Ayat 152 Fazhukur Ni Azhkirtu Anda baca Al-Quran Zikir Apa dalilnya Quran Surah Ke 15 Ayat 9 Kami turunkan Al-Quran Sebagai zikir Supaya saat Baca Ia pada Allah Makanya Kalau orang Beriman Benar itu Jangankan Baca Mendengar Bacaan Al-Quran Langsung Ingat Allah Anda Kalau ingin Ngecek Tingkat Iman Kita Dibacakan Ayat Quran Itu Langsung Dia Fokus Dan Ingat Imannya Menguat Itu Disebutkan Di Quran Surah 8 Ayat Kedua Dan Menghafal Quran Disebut Dengan Zikir Dan Apa Ini Wala Al-Quran 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 Al-Zikri Ayat Ini Poin Ketiga Disini Untuk Memberikan Penegasan Kalau Ingin Dimudahkan Menghafal Quran Oleh Allah Maka Tujukan Semua Niat Orientasi Kita Untuk Mendekat Kepada Allah Saja Motivasi Yang lain Buang Bu Ya Pak Kalau Ingin Cepat Hafal Quran Itu Keinginan Jadi Hafidh Hafidh Buang Jauhkan Terserah Allah Mau dikasih Berapa Motivasi Dunia Apa lagi Buang Kenapa Menghafal Quran Supaya Lamaran Saya Diterima Syaratnya Hafal Quran Buang Nanti Begitu Hafal Maka Allah Akan Lembutkan Hati Dimanapun Untuk Mendapatkan Yang sesuai Dengan Anda Pekerjaan Dan Sebagainya Dunia Buang Lillah Saja Makanya Sering Saya Tegaskan Kalau Ada Ibu Atau Bapak Minta Ustaz Doakan Naksa Jadi Hafid Sebilang Selalu Saya Katakan Pak Langsung Ganti Nama Jadi Hafid Lillah Siap Satu Apa Yakin Dua Tiga Apa Lih Ikhlas Semua Karena Allah Oke Empat Terakhir Saya Cek Dulu Maaf Siapa Yang Mau Jadi Hafid Boleh Angkat Tangan Ikhlas Buang Hafid Lillah Sudah Ya Empat Terakhir Fahal Mim Mudakir Kalau Sudah Aku Terangkan Ini Kata Allah Mesti Yakin Ya Mudah Ya Ikhlas Ya Semua Karena Allah Buang Yang Lain Dulu Maka Adakah Diantara Anda Yang Ingin Memulainya Sekarang Alif Menunjuk Pada Proses Mim Menunjuk Pada Orang Setelah Saya Jelaskan Tiga Hal Ini Yang Penting Adakah Yang Pengen Mulai Sekarang Mim Tapi Ingat Mim Ketika Disebutkan Merubah Huruf Dal Menjadi Dal Asalnya Zikri Tapi ketika Masuk Mim Jadi Dal Mudakir Saya Saya Cepat Di dalam Ilmu Aswad Lebih Mudah Mengucapkan Dhal 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 Dibanding Dhal 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 Rahwah Ringan Dhal 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 Infijar Dhal 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 Masuk Ke orang Dhal Masuk Ke proses Jadi Akan Ayat ini Ingin Menyindir Kita Begini Aku Sudah Mudahkan Proses Menghafal Quran Ada Nggak Yang Pengen Mulai Kalau Masih Ada Yang Susah Juga Bukan Ngapalnya Orangnya Yang Susah Jadi Bukan Hapalnya Orangnya Yang Susah Perlu Meledakan Semua Pesimisme Dalam Dir Keluarkan ledakan keluar, buang buang semua, yang sekarang merasa, gak mungkin karena usia gak mungkin karena ini, buang ledakan keluar dan keluarkan dan mulailah anda ikuti tuntunan yang dimaksudkan paham? ini dasarnya, dari dasar inilah turun beberapa keterangan nanti keterangan ini, secara detailnya saya bimbing dalam periode kelas ke depan jangan lupa subscribe, like and share